Kepakaran hebat terjadi di Dusunlah Desa Pining Induk, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Jumat 31 Maret 2023, dini hari. Diketahui, dalam kebakaran yang melanda Kabupaten Gayo Lues itu mengakibatkan sebanyak 9 unit rumah warga hangus terbakar. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribungayu.com, dalam musibah kebakaran sebanyak 9 unit rumah warga di Gayo Lues, salah satu korban atas nama Fitri Binti Sabri 14 tahun meninggal dunia. Korban meninggal dunia dalam musibah kebakaran di Kabupaten Gayo Lues tersebut diketahui masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi hangus terbakar. Camat Pining Winsulfian, kepada tribungayu.com mengatakan, kebakaran hebat yang terjadi di Dusunlah, Desa Pining Induk tersebut, kini menghanguskan 9 unit rumah warga. Di antaranya, kata Winsulfian, 9 unit rumah warga rata dengan tanah. Dan 4 rumah lainnya mengalami rusak. Bebernya lagi, dalam musibah kebakaran itu, seorang warga atas nama Fitri 14 tahun ditemukan meninggal dunia dengan kondisi hangus terbakar. Dilaporkan penyebab kebakaran diduga dari kompor gas yang meledak dari salah satu rumah korban, ungkapnya. Berikut nama-nama korban kebakaran di Kecamatan Pining, Kabupaten Galus. Yaitu Ahmad Nur, Mukmin, Selidah, Bakar, Suib, Matsah, kemudian, Umar, Gusti dan Rabusah. Sedangkan rumah warga yang mengalami rusak yakni, atas nama Esa, Irul, Nasir dan Muhammadin. Korban kebakaran atas nama Fitri yang masih duduk di bangku sekolah SMP kelas 2 tersebut, kini orang tuanya bernama Sabri 40 tahun berada di lapas kota Langsah, sebutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!